Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Riz Arkarega Nah, di episode rumah komersil yang keempat kali ini Sekarang saya sudah ada di salah satu perumahan komersil yang ada di Bogor nih Yaitu Bias Laras Bogor Nah, buat teman-teman mau tahu detail rumah dan detail perumahannya seperti apa Ikutin terus video ini Dan jangan lupa buat teman-teman yang tertarik dengan konten rumah komersil Ataupun rumah subsidi atau apapun itu mengenai properti Untuk support terus channel Riz Arkarega Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain dia tuh tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan Kalau misalnya kami, setiap minggu ada upload video terbaru Oke, ikutin terus video ini Enjoy Oke teman-teman, jadi ini adalah tampak depan dari perumahan Gerias Laras nih Nah, ini disini bisa kita lihat ada pintu masuknya gede banget Kalau yang saya lihat sih, Gerias Laras ini dia one gate system ya Jadi keluar masuk dari pintu yang sama Nah, dari pintu masuk Gerias Laras ini Di kanan-kirinya sudah ada area ruko atau kiosk-kiosk ya Ruko lah Ruko-ruko gitu Ini ada marketing ofisnya Terus disini juga sudah banyak yang berjualan Sudah ada lotek grosir Ada selara smart disini Nah, ini juga sudah banyak yang berjualan Enak banget sih lingkungannya udah jadi Jadi udah rame Terus udah ada yang jualan-jualan dan lain-lain Nah, di bagian depannya Dari Gerias Laras Kalau misalnya kesana Itu kita ke arah Cinang Neng Dan kalau misalnya kita ke arah sana Ini kita keluar Ke jalan raya Ciampea Dalam Aga Bogor Dari sini ke jalan raya utamanya Gak begitu jauh sih Cuma 5 menit ya Lebih kurang Ini persis banget ada di pinggir jalan Nah, seperti ini dia Sudah ada selara smart Nah, di bagian sini Teman-teman bisa lihat Dari Ruko-ruko yang ada di Gerias Laras Disini juga sudah ada Doktor 24 jam nih Jadi nih Sudah ada minimarket Doktor 24 jam Terus Kios-kios sembako juga ada disitu Jadi ya Sudah enak banget sih Maksudnya Jadi buat kebutuhan utama Kalau ada apa-apa Sakit dan lain-lain Teman-teman gak perlu repot Jauh-jauh keluar Oke semuanya Jadi sekarang Saya sudah ada di marketing ofisnya Dari Gerias Laras Bogor nih Dan sekarang Saya sudah ditemani Dengan salah satu marketing Dari Gerias Laras Yaitu Mbak Sindia Iya betul Oke Mbak Sindia Saya mau tanya-tanya sedikit Mengenai Gerias Laras Nah oke Mbak Sindia Kalau rumah Gerias Laras ini Kan rumah komersil nih Nah untuk alamat lengkapnya sendiri Gerias Laras ini Ada di mana sih Mbak Sindia? Untuk alamat lengkapnya itu Dia di Jalan Abdul Patah Perubahan Gerias Laras Kampung Munjung Dekol Nah potokannya itu dari Kampus IPB Jadi dia lurus aja Nanti ada pertigaan Cenang Neng Dia masuk ke dalam Oh berarti dari Kampus IPB Kan kita lurus Ke arah Ciampean ya Terus ada pertigaan Cenang Neng namanya Kita belok kiri Dari situ lebih kurang Kalau tadi sih Saya 5 menitan Ya udah nyampe ya Iya betul Oh gitu Jadi teman-teman Itu alamat lengkapnya Potokannya Dia dari kampus IPB Lurus-lurus ke arah Ciampean ya Nanti ketemu Pertigaan Namanya pertigaan Cenang Neng Teman-teman tinggal belok kiri Nah dari jalan pertigaan itu Lebih kurang 5 menit Udah sampai ke Jiria Selaras Dia ada di pinggir jalan Itu persis Jadi pasti langsung ketemu deh Kayak gitu Nah oke Mbak Sinti Jadi lokasi Udah Nah untuk rumah Jiria Selaras ini Rumah komersial Dia punya tipe rumah Berapa aja sih Mbak Sinti? Nah untuk di rumah Jiria Selaras Dia ada 3 tipe rumah Tipe terbesarnya itu Tipe 45-190 Oke Tipe 36-190 Dan tipe 29-190 Oh jadi dia punya Tiga tipe rumah ya Ada 29-90 Tiga 6 per 90 Dan 45 per 90 Iya betul Oke Kalau untuk spesifikasinya sendiri Seperti apa sih Mbak Sinti Dari rumahnya? Nah untuk fondasinya itu Dia menggunakan batu kali Iya Dia menggunakan hebel Hebel Double linding Double linding ya Iya betul Untuk atapnya dia menggunakan Atap bajaringan Atap bajaringan Gentengnya itu genteng beton Genteng beton ya Untuk listriknya itu Dia 1300 watt 1300 watt Kalau untuk kusen-kusennya Dia pakai kayu atau aluminium Untuk kusennya itu Dia menggunakan aluminium Aluminium ya Oke Jadi itu teman-teman ya Jadi untuk listriknya 1300 watt Kusen aluminium Apondasi batu kali Atap bajaringan dan lain-lain Nah oke Mbak Sinti Itu untuk tiga tipe rumah itu Spesifikasinya sama? Sama semua Jadi yang ngebedain Cuma luas bangunannya aja ya Oke Nah tadi kan dia punya Tiga tipe rumah Untuk harganya sendiri nih kan Ada tipe 29 per 90 36 per 90 Dan 45 per 90 Kita ambil contoh Tipe 36 deh Nah nanti buat yang lainnya Teman-teman bisa lihat aja Di brosur ya nanti ya Nah tipe 36 per 90 ini Harganya berapa nih? Untuk harga tipe 36 per 90 itu Dia harganya 360 juta Oke Nah dia cukup Bayar DP aja Tiga juta DP tiga juta Udah mengurangi harga jual Udah mengurangi harga jual Dan langsung bisa proses ke KPN Langsung bisa proses ke KPN Iya Berarti kalau booking fee ada gak? Kalau booking fee sekarang gak ada Terus kayak biaya BPHTB AJBMB ada gak? Belum ada Berarti kalau misalnya Kalau misalnya saya mau ambil rumah Di Geria Selaras Saya cuma cukup bayar DP Tiga juta Selanjutnya Proses administrasi Pengajuan ke bank dan lain-lain Kalau misalnya di ACC Terus akad Berarti langsung cicil rumahnya? Iya betul Berarti total biaya awal cuma tiga juta? Tiga juta dua kak Itu tiga juta bisa dicicil Atau langsung harus semua? Harus langsung semua kak Harus langsung semua Oke Andaikan saya sudah bayar tiga juta nih Lanjutkan proses administrasi Dan proses ke bank Kalau misalnya gak di ACC Tiga juta nya Angus atau gak? Nah kalau untuk PDB ACC sama bank Dia kembali dua juta lima ratus Kembali dua juta lima ratus Dipotong lima ratus ribu aja Lima ratus ya Untuk proses lah ya Oke Jadi teman-teman Kalau misalnya teman-teman Mau ambil rumah di Geria Selaras ini Enggak ada booking fee Enggak ada biaya-biaya BBHT Biaya-biaya dan lain-lain Terus semua udah free Teman-teman hanya perlu Bayar tiga juta BIDV Itu udah mengurangi Harga jual rumahnya Nah nanti proses administrasi Pengajuan ke bank Kalau misalnya teman-teman Di ACC oleh bank dan akat rumah Setelah akat Nanti langsung cicil Langsuran rumahnya gitu ya mbak ya Oke Cuma tiga juta aja Udah dapet rumah komersil Oke mbak Cindy Jadi tadi Detail lokasi udah Spesifikasi bangunan udah Tipe rumah udah Harga rumah udah Tadi teman-teman udah ya Nanti kalau lebih jelas lagi Saya jelasin di brosurnya Nah Untuk rumah Gria Selaras ini Rumahnya inden atau ready Nah untuk tipe rumah Gria Selaras Dia rumahnya ready Dan siapun Jadi kalau misalnya Kakak udah akat Langsung bisa dilihat patin Itu ready stock Untuk semua tipe Untuk semua tipe ready stock Jadi tipe 29 Tipe 36 Dan tipe 45 Semuanya ready stock ya mbak ya Iya betul Semua tipe udah ready stock Ready stock ya Nah gitu ya teman-teman Oke buat teman-teman Yang misalnya tertarik Dan mau tau info lebih detail lagi Perumahan dari Gria Selaras Langsung aja kontak marketing Yang ada di deskripsi ya teman-teman Oke segitu aja Terima kasih Daaah Oke teman-teman Jadi ini adalah brosur Dari Gria Selaras nih Nah bisa kita lihat sendiri disini Dia punya tipe rumah Tipe 45 per 90 Tipe 36 per 72 Dan tipe 29 per 72 Kalau untuk rumah display Semua luas tananya 90 meter persegi ya teman-teman Nah untuk perumahan Gria Selaras ini Nah ini disini bisa lihat ada Fasumnya Nanti kita lihat juga Fasumnya seperti apa Terus untuk spesifikasinya Seperti ini Dia pakai bata ringan Hebel Lister X-1300 watt Pondasi batu kali Akusen aluminium Pintu panel Pintu panel Sumur bor Genting hutan Dan lain-lain Nah ini adalah tampak depan Pintu masuk dari Gria Selaras Dan ini adalah Site plane dari Gria Selaras Nah teman-teman bisa lihat disini dia Detail dari rumahnya Untuk lebih jelasnya lagi Nanti teman-teman bisa pause aja brosurnya Seperti ini ya teman-teman Oke semuanya Jadi ini adalah detail harga Dari rumah yang ada di Gria Selaras nih Nah ini teman-teman bisa lihat Ini ada Gria Selaras Dia alamatnya ada di Jalan Abdul Fatah Ciampea Bogor Dia deket banget dari kampus IPB Lebih detailnya lagi Teman-teman bisa lihat aja nanti Di Google Maps Atau di brosurnya Terus ini detailnya Nah disini dia 3 juta all in Jadi kalau mau ambil rumah Di Gria Selaras ini Teman-teman cukup bayar Bayar 3 juta Terus nanti proses administrasi Dan pengajuan ke bank Kalau misalnya dia asesi oleh bank Udah dapet tanggal akat Selanjutnya setelah akat Teman-teman langsung cicil Angsuran rumahnya nih Jadi biaya-biaya Seperti BPHT B, AJB dan lain-lain Free all in Termasuk free biaya blocking fee Nah disini ada Tipe rumah 29, 36 dan 45 Nah untuk kayak gini Dia rupa ya teman-teman Nah untuk detail harganya ini Nanti untuk lebih detailnya lagi Teman-teman bisa pause aja videonya Oke ini ya teman-teman Untuk detail harganya Nah untuk simulasi KPRnya Ada disini Dia ada Estimasi untuk 15 tahun 20 tahun Dan 25 tahun Pokoknya untuk lebih detail Teman-teman bisa pause videonya Atau langsung otak aja Marketing yang Nomor HPnya Sudah saya cantumin Di deskripsi Nah ini ya Harga jual Sudah termasuk IMB, PPN, Distrik dan lain-lain Oke semuanya Jadi sekarang Saya sudah ada di depan Salah satu rumah contoh Atau rumah display Yang ada di Gria Selaras Bogor nih Nah rumah contoh Atau rumah display Yang mau share review pertama kali ini Adalah rumah dengan tipe 45x90 Atau Dia mempunyai spek Luas bangunan 45 meter persegi Dan luas tanah 90 meter persegi Nah buat teman-teman Mau tau detail rumahnya Seperti apa Ikutin terus video ini Oke teman-teman Jadi ini adalah Tampak depan Dari rumah Dengan tipe 45x90 Yang ada di Gria Selaras Nah itu ada tulisan juga Disitu teman-teman bisa lihat Ini ada rumah contoh Gria Selaras Dengan tipe 45x90 Oke sekarang Saya sudah ditemui Dengan salah satu marketing Yang ada di Gria Selaras Yaitu Mbak Sindi ya Mbak ya Oke Mbak Ini rumah tipe 45x90 ini Masuk rumah komersil ya Mbak Iya betul Oke Sekarang coba kita lihat Bagian dalamnya Dia ini untuk Kapasitas listriknya Berapa sih Mbak Untuk listriknya Dia 1300 watt Listriknya 1300 watt Dia token pulsa ya Mbak ya Sudah terpasang seperti ini Oke teman-teman Jadi ini bagian depannya Teman-teman bisa lihat disini Ini kalau kanopinya Sudah dapat belum sih Mbak Kanopinya belum dapat Tapi ini rumah display Sudah dipasangin kanopi ya Oke Terus disini ada Tamannya juga disini Ini udah enak banget sih Udah adem gini Karpotnya juga lumayan Gede nih ya Mbak ya Oke Sekarang coba kita masuk Masuk ke bagian dalam Ini seperti ini ya teman-teman Jadi bagian dalam seperti ini Ini ada kamar utama biasanya Nanti kita lihat Untuk keramiknya ini Kayaknya 40x40 cm ya Mbak ya Betul Kak 40x40 cm Terus dia kusennya Aluminium Teman-teman ini Aluminium yang bagus nih Yang tebal nih Kelihatan banget Oke Kita lihat bagian dalamnya Teman-teman Teman-teman Jadi ini bagian dalam Dari rumah Dengan tipe 45x90 cm Ini kalau misalnya Sudah full furnished Seperti ini ya Mbak Cindy ya Iya betul Kak Ini kalau sudah full furnished Ini teman-teman Jadi ruang tamunya Desainnya kayak gini Ini dari depan Enak banget sih Disini biasanya ruang tamu Atau ruang keluarga Kalau misalnya kita masuk ke dalam Ini kan tipe tanahnya 90m ya Mbak ya Jadi luas Banget sih Ini disini Oke dari ruang tengah Atau pintu masuk Disini Oke Oh iya ini untuk Plafonnya apa ya Mbak Gipsum Plafonnya Gipsum ya Oke disini ada Kamar mandi atau toilet Kita lihat dulu Kamar mandi atau toiletnya Oh ini dia kamar Mandi atau toiletnya Dia sudah pakai shower Keluar dan closet duduk ya Mbak Ini sudah pakai shower dan closet duduk Seperti ini teman-teman Toilet untuk rumah Dengan kipe 40x490 Yang ada di Gerias Laras Ini udah enak banget sih Lumayan gede juga nih Untuk taruh mesin cuci juga Masih luas ya Oke Enak sih Dia untuk dindingnya Speknya Pakai Hebel Atau pakai apa Mbak Hebel kak Pakai Hebel ya Hebel Oke ini dari kamar mandi Kita lanjut ke Ini kamar utama ya Sebelah kiri ya Oke ini kamar utama Ini ada kamar utama teman-teman Nah kamar utama Speknya juga masih sama sih Dia Lantainya 40x40 Dan ini Kalau misalnya Sudah full furnish Seperti ini Seperti ini Tampilannya Kayak gini Enak sih Adem Saya sih ngerasanya adem ya Nah dari kamar utama Dia langsung kelihatan Ke halaman depan nih Ada carpot Dan ada taman disini Bagian kamarnya seperti ini Ini kalau sudah full furnish ya teman-teman Ini adalah rumah display Atau rumah contoh Yang sudah full furnish Nah dari kamar utama Ini Di depannya langsung ada kamar Kedua Biasanya ini kamar anak sih Ini mungkin karena ukurannya Tipe 45x90 Jadi Luas banget sih Kerasanya Nah ini adalah kamar kedua Dari rumah Dengan tipe 45x90 Teman-teman bisa lihat disini Nah kembali lagi Ini kalau sudah full furnish ya Jadi kalau belum full furnish Ya tampak ruangannya seperti ini Dia speknya juga masih sama Terus itu dikurang Lantainya 40x40 Terus dia juga sudah pakai Ini nih Nah kalau teman-teman tahu Ini gunanya untuk apa sih keramik yang ini Nah ini tuh gunanya Kalau misalnya ngepel Atau nyapu dan lain-lain Dari pelanya tuh Nggak ngotorin dinimnya Jadi kena keramik Sedetail itu Oke Dari kamar kedua ini Ini langsung Ada pemandangan disini Nah ini adalah halaman belakang nih Dari rumah dengan tipe 45x90 Nanti kita lihat deh detailnya Dari halaman belakangnya Seperti apa Oke Kita lanjut ya Sekarang kita lanjut ke halaman belakang Dari rumah dengan tipe 45x90 Oke Di halaman belakang ini Ini langsung kelihatan Ini ada space sisa tanah Gede banget karena mungkin tanahnya juga 90 meter persegi Teman-teman Dan dia Tipe rumahnya adalah double dinding Nah dari mana kita tahu double dinding Nah ini udah kelihatan Dari sini Ini ada sekat antara rumah satu Dengan rumah yang ini Dia double dinding Terus disini Teman-teman juga sudah dapet Meja dapur nih Meja dapur Sudah dilengkapi dengan sink Juga ada kerannya Jadi Kayaknya tinggal masuk aja sih Kalau perumahan dari Diaslaras ini Nah ini ya teman-teman Dia sumurnya Kayaknya ini sumur board Ini udah ada sumurnya disini Nah ini space Tanah lebihnya Ini lumayan gede sih Mbak Cindy Ini untuk tanah lebihnya Berapa ya mbak? Tanah lebihnya dari selimut Salah lebihnya 4 meter Lebarnya 4 meter Terus Eh sorry panjangnya 4 meter Lebarnya Lebarnya 6 meter ya Lebarnya Oke teman-teman Jadi ini space tanah lebihnya Lebarnya itu 6 meter Panjangnya itu 4 meter disini nih Nah Terus disini juga masih ada space Ini masih bisa buat nambah kamar Atau nambah Budang dan lain-lain Ini enak sih Lumayan gede tanahnya Karena mungkin tanah juga 90 meter Tersedia Tanah-teman jadi Ya memang enak sih Terus antara rumah satu dan yang lain Dia double dinding Nah ini kelihatan Ini rumah di belakangnya Terus ini rumah yang Sedang kita lihat Dia double dinding Oke Ini adalah rumah dengan tipe 45 per 90 Nah Kita lanjut lihat Rumah selanjutnya yang ada di Gria Selaras Bogor Oke semuanya Jadi sekarang Saya sudah ada di rumah dengan tipe yang kedua Yang ada di Gria Selaras Bogor Yaitu rumah dengan tipe 36 per 90 Atau dia punya spesifikasi Luas bangunan 36 meter persegi Dan luas tanah 90 meter persegi Nah buat teman-teman Mau tahu detail rumahnya seperti apa Ikuti terus video ini Jadi ini adalah tampak depan dari rumah Dengan tipe 36 per 90 Yang ada di Gria Selaras Nah disini saya masih bersama dengan marketingnya Itu Mbak Sindi Mbak Boleh lihat bagian dalamnya Mbak Jadi kalau teman-teman bisa lihat disini Ini ada depan Sudah ada carportnya Seperti ini lumayan gede juga sih carportnya Terus sudah ada tamannya juga Sudah enak banget sih kayak gini Nah ini adalah rumah display ya teman-teman Dengan ukuran 36 per 90 Dia ada keran disini Ini tampak depannya seperti ini Ini tamannya Sudah ada lampu taman juga gede banget Ini listriknya masih sama ya Mbak Masih 1300 Watt Oke listriknya dia masih sama Masih 1300 Watt Token pulsa Oke sekarang kita lihat bagian dalamnya Oke jadi ini adalah tampak dalam Dari rumah dengan tipe 36 per 90 Yang ada di Gria Selaras nih Speknya juga masih sama Dia pakai kusen aluminium Dan ini aluminiumnya yang bagus Yang tebal Misalnya disini Terus dia pintunya Pintu kayu Ini solid banget Lantainya juga masih sama Keramik 40x40 Nah ini adalah rumah Yang sudah full furnished nih teman-teman Dengan tipe 36 per 90 meter persegi Nah buat teman-teman Yang mau tahu info lebih detail lagi Untuk perumahan atau rumah yang ada di Gria Selaras Bisa langsung aja hubungi kontak marketing Yang sudah saya cantumin di deskripsi ya teman-teman Oke nah ini adalah ruang tamu Atau ya ruang keluarga Jadi dia desainnya langsung ngeplong gini Gede Ini bener tipe 36 Mbak Cindy Tapi kok kayaknya Luas banget ya Enggak ya Memang 36 ya Cuman memang tangannya 90 ya Cuman dari segi bangunan Kerasanya sih kayak gede banget Mungkin karena ininya ngeplong kali ya Iya Mungkin karena ininya langsung ngeplong gini Jadi kerasanya kayak gede Oke dari ruang tengah Atau ruang tamu Kita langsung ke toilet Nah untuk rumah dengan tipe 36 per 90 juga Teman-teman bisa lihat disini toiletnya Ini sama nih Dia sudah pakai closet duduk Dan sudah pakai shower Enak sih Nah ini kembangannya seperti ini Berlantai dalam Lebih kurang sama Cuma mungkin ukurannya aja yang agak sedikit Lebih kecil dibanding yang tipe 45 per 90 Dari toilet kita langsung lanjut Ke kamar utama yang ada di rumah Dengan tipe 36 per 90 Kamar utamanya yang mana mbak Cindy Yang ini ya Oh kamar utamanya yang di belakang ya Oke di speknya masih sama nih teman-teman Pusennya aluminium Pintunya juga kayu Solid sih Nah ini kamar utamanya untuk rumah Dengan tipe 36 per 90 Teman-teman bisa lihat disini Teman-teman bisa lihat disini Langsung tembus ke halaman belakang Halaman belakang dan juga dapur nih Nanti kita lihat bagian belakangnya seperti apa Oke dari kamar utama Kita lanjut ke kamar kedua Atau biasanya untuk kamar anak nih Oke seperti ini ya Kamar utamanya Ini kalau sudah full furnished Oke untuk kamar kedua Dia ada di depan justru Kamar keduanya atau kamar anak justru ada di depan Nah seperti ini dia Kalau misalnya sudah full furnished nih teman-teman Speknya juga masih sama Oke jadi untuk tipe 36 per 90 ini Peletakan kamar utamanya itu justru ada di belakang Dan kamar keduanya atau kamar anak Biasanya justru ada di depan Dia tempatin Nah disitu ada halaman depan Misalnya ada halaman depan dari rumahnya Oke jadi seperti ini teman ini Kalau misalnya sudah full furnished Enak sih Berusaha nyaman Oke Kamar utama udah Toilet udah Ruang tenang udah Kamar kedua atau kamar anak udah Selanjutnya kita lihat space tanah lebih Yang ada di belakang nih Jadi sekarang kita sudah ada di Pintu masuk untuk halaman belakang Yang ada di rumah dengan tipe 36 per 90 Ini memang sudah dapet Meja dapur dan sing Seperti ini ya mbak ya Iya Jadi udah dapet kayak gini Kalau sumur juga udah ya mbak Sudah dapet ya Sumur dia sumur board Sumur board kedalaman 12 meter Untuk pompanya sudah belum mbak sini Untuk pompanya juga sudah dapet Jadi tinggal masuk aja dong ini ya Jadi dia sumurnya udah ada Kedalaman 12 meter Sumur board udah dapet pompa Tinggal masuk aja nih teman-teman Nah ini space tanah lebih Untuk rumah dengan tipe 36 per 90 Ini masih lega banget disini Ini bisa juga jadi satu kamar lagi Atau Ruangan tengah mau di Lost in ke belakang ya Biasanya ini di jebol Lost in ke belakang Jadi enak banget ya Nah ini antara rumah satu dengan rumah ini Udah dikasih sekat disini Di belakang juga udah dikasih sekat Dia double dinding Untuk aku bisa lihat Kayak gini Nah ini bisa lihat disitu Antara rumah satu dengan rumah yang lain Udah di sekat juga Nah ini tampak depan Dari rumah dengan tipe 36 per 90 Enak sih ini Kayaknya tinggal masuk aja sih Kalau misalnya disini Pompa udah dapet Sumur udah dapet Spek bangunan dari rumahnya juga Udah enak sih Dapurnya juga udah ready Oke ini rumah dengan tipe 36 per 90 Selanjutnya kita ke rumah dengan tipe yang terakhir Yang ada di Gilias Laras Oke semuanya Jadi sekarang Saya sudah ada di depan rumah display Atau rumah contoh yang terakhir Yang ada di Gilias Laras Bogor nih Yaitu rumah dengan tipe 29 per 90 Atau dia punya spek Luas bangunan 29 meter persegi Dan luas tanah 90 meter persegi Nah buat teman-teman Mau tau detail rumahnya seperti apa Ikutin terus video ini Semuanya Jadi ini adalah tampak depan dari rumah Dengan tipe 29 per 90 Atau dia punya spesifikasi Luas bangunan 29 meter persegi Dan luas tanah 90 meter persegi Dia lebih kurang desainnya sama Yang membedakan hanya luas bangunannya aja Nah ini depan sudah ada carportnya juga Ada kerannya disitu Ini ada taman Untuk listriknya mbak Sinti masih sama ya Jadi semua tipe Tipe 29 Tipe 36 Tipe 45 Tipe 35 listriknya 1300 Oke kita lihat bagian dalemnya Ini ada tamannya disini teman-teman Udah enak banget sih Ini listriknya dia token-token pulsa Ini ada kamar disini Enak sih adem Suasananya dan hawanya sih adem Nah kita lihat tampak dalam dari rumah Dengan tipe 29 per 90 Oke teman-teman ini jadi adalah Tampak dalam dari rumah dengan tipe 29 per 90 Dia juga masih sama Speknya nih Khususnya ini aluminium Pintunya Kayu Tapi ini kayunya solid banget Keramiknya sama Masih 40 kali 40 Tampak dalamnya seperti ini Ini kalau misalnya sudah full furnish ya teman-teman Jadi kalau belum full furnish Ya lebih kurang tampilannya sama lah Seperti ini Ini tipe 29 per 90 Rasanya kayak gede banget Apa ya dari tadi yang bikin Kerasanya luas ya Mungkin karena rumahnya adem juga kali ya Iya betul Tadi tipe 36 juga saya ngerasanya Gue kayak luas banget rumahnya Oke Ini tipe 29 dia punya dua kamar juga Iya dua kamar juga Kak Luasnya sama Luasnya sama 90 Oh luas kamarnya Iya luas kamarnya Oke jadi teman-teman Ini adalah ruang tengah Atau ruang tamu Atau ruang keluarga lah Seperti ini penampilannya Oke Dari sini Di sebelah ruang tengah Ini juga ada toiletnya Kita lihat Toiletnya seperti apa Jadi ini adalah Kamar mandi atau toilet Untuk rumah dengan tipe 29 per 90 Dia sama juga nih Masih pakai closet Duduk Terus juga udah dapet Shower juga Ananias seperti ini Oh mandi atau toilet Untuk rumah dengan tipe 29 per 90 Oke Selanjutnya Kita ke kamar utama Untuk rumah dengan tipe 29 per 90 Nah dari toilet Kamar utamanya ada disini Oke ini kamar utamanya di depan nih Oke Ini adalah kamar utama Untuk rumah dengan tipe 29 per 90 Atau luas tanah 90 meter persegi Dan luas bangunan 29 meter persegi Nah dari kamar utama Teman-teman bisa lihat Langsung ke halaman depan Dan ke karpot nih Nah ini teman-teman ini ada kapot Ini ada Atau teman-teman Nah ini kalau udah full force ya Pokoknya buat teman-teman yang mau tahu info lebih detail lagi Dari Geria Selaras Langsung aja kontak Marketing Geria Selaras Untuk nomor marketingnya sudah saya cantumkan di deskripsi Oke lanjut dari kamar utama Kita ke kamar kedua Atau biasanya buat kamar anak Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman Nah ini bagian dalamnya Untuk kamar kedua Yang ada di rumah dengan tipe 29 per 90 Jadi tanahnya luas banget Memang 90 meter persegi Oke Seperti ini ya lebih kurang teman-teman Kamarannya Nah dari kamar berubah Dia langsung tembus juga Ke pemandangan halaman belakang nih Nah nanti kita lihat halaman belakangnya seperti apa Oke jadi seperti ini teman-teman Oke jadi ini adalah Tampak belakang atau halaman belakang dari rumah dengan tipe 29 per 90 Nah karena rumahnya dia luasnya cuma 29 meter persegi Jadi halaman belakangnya itu gede banget nih Bisa buat Ya buat macem-macem lah Buat kamar atau buat dan lain-lain Teman-teman juga Nah ini dia juga sama Sudah dapet pompa Terus sudah ada sumur bornya juga Terus sudah ada sink juga Untuk di dapurnya Jadi udah ya Udah tinggal masuk aja Nah ini halaman belakangnya teman-teman Rumah yang luas nih bisa tambah kamar lagi disini Atau misalnya ini dibongkar Dipelongin lagi kesini Dapur bisa disini Ah bisa tambah macem-macem deh Nah dan dia ini speknya double dinding ya teman-teman Nah ini dia double dinding Antara rumah satu Antara rumah ini dengan rumah yang lain Ada double dinding nih kelihatan Oke jadi seperti ini Tampak belakangnya Nah ini ada kamar kedua yang tadi Atau kamar anak Tanahnya luas banget 90 meter persegi Saya sih ngerasanya enak ya Nggak tahu teman-teman Kalau yang lihat Banyak kalau mau tahu info lebih detail lagi Langsung botak aja marketingnya Oke semuanya Jadi ini adalah tampak lingkungan perumahan Dari Gryaslaras nih Nah jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat Ini sih ada di pertigaan dari salah satu perumahannya Salah satu jalap rumahnya Nah disana ada pintu masuk Terus ini ada rumah Hawanya adem sih Adem banget hawanya Teman-teman Jadi ini adalah fasilitas umum Yang ada di Gryaslaras Bogor Ini enak banget sih ini fasumnya Nah disini ada pendoponya Terus ya ini ada detail-detail gitu Ini fasumnya enak banget sih Dia selain ada pendopo disini Terus disini juga ada tempat buat bermain anak ya Buat keluarga baru yang masih punya anak kecil Lumayan lah Ada ada perosotan Ada ayunan Terus disini juga dia punya lapangan badminton Ada lapangan basketnya juga Ada ring basket Terus ini buat anak-anak Ya bisa main bola juga disini Enak sih fasumnya Buat saya pribadi sih enak ya fasumnya Segini tuh udah cukup lah Untuk perumahan Oke teman-teman Jadi ini adalah fasilitas umum yang kedua Yang ada di perumahan Gryaslaras Jadi ini yang tampak di depan kita lagi dibangun Ini nantinya akan jadi musola Nah musola ini persis ada di sampingnya Ada di sampingnya fasilitas umum yang tadi nih Yang ada lapangan tempat bermain dan lain-lain Nah terus di depan musola juga Ini ada jogging tracknya juga nih Nah jogging tracknya ini nanti Disana mungkin kayak keliling kesana gitu ya Mas Anto ya Oke jadi Ini udaranya masih adem banget ya Nah ini jadi disana mungkin nanti Akan dibangun rumah-rumah lagi juga ya mas Anto ya Masih progres perluasan area Disana rumah yang sudah jadi dari perumahan Gryaslaras Oke semuanya Jadi tadi kita udah lihat rumah yang ada di Gryaslaras nih Kita udah lihat juga fasilitas umum dan lingkungan perumahan yang ada di Gryaslaras Nah Gryaslaras ini punya tiga tipe rumah komersil Yaitu tipe 29 per 90 Tipe 36 per 90 Dan tipe 45 per 90 Nah buat teman-teman yang mau tau info lebih detail lagi Dari rumah yang ada di Gryaslaras Langsung aja hubungi kontak marketing yang sudah saya cantumin di deskripsi Oke mungkin segitu aja Buat teman-teman yang tertarik dengan konten rumah Rumah komersil Rumah subsidi Ataupun itu mengenai properti Jangan lupa nih untuk support terus channel Rizarka Rega Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalain deh tuh tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan Kalau misalnya kami setiap minggu ada upload video terbaru Oke demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah